Halo teman-teman, welcome back to Top Project YouTube channel, balik lagi semuanya di sini. Nah sahabat otto, pada video kali ini kita bakal ngebahas nih kenapa sih kita penting banget untuk memasang aksoris. Karena kebanyakan yang berpikir bahwa aksoris mobil itu adalah tentang merubah penampilannya aja nih. Tapi ternyata banyak juga aksoris itu yang menambah fungsi, melindungi, bahkan akan mempermudah kita saat bergendara. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas nih salah satu aksoris otto project yakni USB Fast Charging dan juga Wireless Fast Charging. Dimana aksoris ini akan membantu kalian nih karena kita sehari-hari itu pasti menggunakan handphone, gadget yang pasti akan membutuhkan dayanya juga nih sahabat otto. Jadi apalagi kalau kita berkendara itu gak bisa ngecas di mana-mana. Apalagi juga kalau misalnya baterainya bocor barangkali kita butuh ngecasnya berkali-kali. Jadi kalian membutuhkan banget USB ataupun Wireless Charging yang bisa menunjang charge handphone kalian itu dengan cepat. Nah kalau gitu kita disini ada USB Fast Charging dan juga ada Wireless Charging. Tapi kita bakal ngebahas satu ke satu dulu nih sahabat otto. Kita mulai dari USB Fast Charging. USB Fast Charging untuk project ini punya 3 varian. Ini ada 1 V2 lalu ada juga untuk All New Toyota. Oke sahabat otto kita mulai dari pembahasan di USB Fast Charging V1 nya atau project dulu. Nah kita lihat dari packagingnya aja nih sahabat otto. Di sini sudah ada tulisan plug and play. Kenapa? Karena memang USB Fast Charging dan project ini baik yang V1, V2 ataupun yang varian untuk All New Toyota nya. Itu sudah plug and play alias gak perlu potong-potong kabel sama sekali. Kita perlu udah soket tuh soket jadi pastikan aman untuk mobil kalian. Nah ini kita buka dulu ya packagingnya. Nah ini kita buka dulu. Terus kita lihat ternyata gak butuh banyak-banyak alat ataupun gimana karena cukup dengan satu ini. Karena seperti tadi tadi ini udah plug and play dan ini udah tersedia soketnya yang akan disambungkan dengan kelistrikan mobil. Jadi gampang banget dan pastikan aman untuk mobil kalian. Sekali lagi. Nah ini kita buka ya plastiknya biar kita bisa melihat dengan jelas. Dan ini kita lihat ini ada alat untuk menguatkan ikatan kabel nanti di dalamnya. Terus kita buka ini. Nah ini sudah bersambung dengan soketnya nih sabar oto. Nah ini kalian bisa lihat ini soketnya. Terus ini yang varian satu ini. Ini kita punya tiga slot di sini. Nah slot ini adalah untuk yang type E. Dan juga yang paling atas ini bisa kalian gunakan untuk head unitnya. Dan kebetulan nih untuk yang V1 ini itu auto project sebelumnya memproduksi untuk banyak jenis mobil itu Mitsubishi, Suzuki, dan mobil lainnya. Tapi untuk saat ini auto project hanya memproduksi untuk Honda saja nih sabar oto. Nah tadi udah dibilang ini udah plug and play, udah soket-soket diaman untuk mobil kalian. Kalian bisa ngecas di sini dengan cepat. Karena masing-masing slot ini tuh udah dilengkapi dengan tenaga 3A. Jadi meskipun kalian mengisi semua slotnya, handphone kalian dapat dicas dengan tetap fast charging. Oke kalau gitu langsung aja kita bahas ke bagian yang V2-nya. Nah setelah kita masuk ke bagian USB fast charging yang V2 nih sabar oto alias V2. Nah kita mulai lihat dari packaging-nya. Ini cukup berbeda dari packaging-nya tadi karena ini lebih fresh ya sabar oto. Dan di sini ada tetap ada tulisan plug and play-nya karena dibilang tadi bahwa USB fast charging auto project semua variannya itu udah plug and play. Lalu ini ada OEM fit alias ini sudah fit banget dengan dummy slot di mobil kalian. Nah ini langsung kita buka juga nih kita lihat bagaimana USB fast charging ini. Nah kita buka. Nah ini dia sama seperti tadi ini gak ribet-ribet gak butuh banyak pretelan karena ini sudah ada soketnya yang bisa disambungkan ke mobil kalian tanpa ribet-ribet tanpa potong-potong kabel. Ini kita buka juga plastiknya nih sabar oto biar bisa dilihat dengan jelas lagi gimana sih perbedaan yang V1 ini dengan V2-nya. Oke nah ini kita buka ya nah ini bagian soketnya yang akan disambungkan ke mobil lalu ini untuk nge-charge-nya. Dan perbedaan tadi nih kalau tadi yang V1 itu type A semua terus ada yang bagian head unit di atasnya yang V2 ini lebih fresh karena banyak sekarang handphone-handphone yang juga jenis kabelnya itu yang type C. Gak hanya USB doang dan ini kita sudah mendukung kalian untuk nge-charge handphone walaupun kalian mungkin punya yang type C nih sabar oto. Di sini kita punya yang type A ada 2 slot, 7 terus juga ada yang type C. Ini udah fast charging seperti namanya. Kemudian ini sama seperti tadi juga bagian masing-masing slot ini udah dilengkapi dengan tenaga 3 ampere jadi masing-masingnya itu udah 3 ampere bukan secara keseluruhan. Kalau misalnya kalian nge-charge ini penuh takutnya itu gak fast charging kalian gak usah khawatir karena akan tetap fast charging dan dapat mengisi dari handphone kalian dengan cepat. Jadi udah tau kan perbedaan yang V1 dengan V2 tadi? Kalau yang V1 Riri ulangi nih yang tadi ada head unit-nya terus yang type A semua. Kalau yang V2 ini udah ada yang type C-nya nih sabar oto. Nah tadi kalau misalnya di V1 itu auto project tinggal memproduksi yang untuk Honda-nya saja lalu untuk yang V2 ini kita punya produksi untuk banyak jenis merek mobil nih. Karena biasanya per merek mobil itu ukuran dan misload-nya itu lebih kurang sama nih sabar oto. Jadi ada untuk Honda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Nissan, dan lainnya. Jadi kalau untuk kalian yang pengen melakukan pemasangan USB ini tinggal hubungi sales auto project ataupun toko variasi terdekat. Nah kita udah selesai nih ngebahas mengenai USB fast charging yang V2 dari auto project ini. Selanjutnya kita bahas yang untuk alih Toyota. Nah sabar oto kita sekarang ngebahas mengenai USB fast charging yang untuk new Toyota dari auto project nih. Karena perbedaan dari Toyota lama ataupun Toyota baru itu bisa dilihat dari ukuran dan misloadnya nih sabar oto. Kalau misalnya yang lama itu besar seperti yang sebelumnya ukurannya itu seperti tadi. Terus yang sekarang untuk yang di Toyota itu Toyota membuat dan misloadnya itu lebih kecil. Jadi auto project menyesuaikan dan menginovasikan gimana USB fast charging ini tetap bisa membantu kalian semakin mudah saat berkendara dengan cara mengincas handphone kalian dengan lebih cepat. Oke kalau gitu kita lihat dari packagingnya lagi nih sabar oto. Nah disini jelas-jelas disini juga terlihat plug and play-nya disini. Karena sekali lagi ini tanpa potong-potong kabel jadi udah socket to socket. Dan ini juga all-in fit alias ini sudah sesuai dan pas dengan ukuran dummy mobil kalian. Kalau gitu kita langsung aja buka nih gimana sih bedanya secara look dengan V1 dan V2-nya. Oke kita buka. Nah untuk peralatannya ataupun kabel-kabelnya itu sama seperti tadi karena kita udah socket to socket jadi udah ada kabelnya ini yang tinggal disambungkan dengan kelistrikan mobil. Nggak potong-potong kabel sekali lagi ditekanan nggak potong-potong kabel. Jadi aman untuk mobil kalian. Ini kita buka plastiknya kita lihat secara langsung gimana look dari yang untuk new Toyota ini. Nah untuk ukuran itu jelas lebih kecil. Seperti yang dibilang tadi ini sudah menyesuaikan dengan ukuran dummy dari alnya Toyota kebanyakan ya sahabat oto. Jadi disini tuh udah ada yang type E dan juga type C-nya. Jadi ini bisa digunakan untuk nge-charge smartphone kalian dengan cepat. Karena seperti tadi ini juga udah fast charging udah 3 ampere masing-masingnya. Nah jadi kalau misalnya penuh nggak perlu khawatir ini udah bakalan fast alias ini bener-bener tetap cepat untuk nge-charge handphone kalian. Nah kita udah bahas nih dari V1, V2, lalu ada untuk alnya Toyota juga. Sekarang kita bahas yang bagian wireless charging-nya. Oke sahabat oto, sekarang kita masuk ke bagian wireless charging. Atau juga bisa disebut dengan wireless fast charging. Karena wireless charging ini juga bisa nge-charge handphone kalian dengan cepat nih sahabat oto. Nah wireless charging ini bisa kalian gunakan untuk kalian yang sudah support handphonenya untuk penge-chargean dengan gaya wireless. Kalian nggak perlu menggunakan kabel sama sekali, nggak perlu USB dan segala macamnya. Kalian tinggal tempel handphone kalian disini dan bisa langsung nge-charge. Dan untuk pemasangannya, wireless fast charging ini juga gampang banget. Udah plug and pay juga karena tinggal memasukkan bagian ini ke bagian lighter. Jadi ini bisa langsung difungsikan. Dan ini nggak hanya bagian wireless-nya aja, tapi juga disini dilengkapi dengan adanya bagian slot USB-nya juga nih. Ada yang type A dan juga type C. Jadi dalam satu device ataupun akses ini, kalian sudah bisa nge-charge 3 device sekaligus. Dan itu udah fast charging banget. Oke sahabat oto, kita udah selesai ngebahas dari USB fast charging yang mulai dari varian 1, varian 2, terus ada yang untuk al-new Toyota-nya. Terus kita juga udah selesai ngebahas mengenai wireless charging yang juga ternyata fast charging ini nih sahabat oto. Ketiganya itu udah plug and play. Pemasangannya mudah dan gampang banget. Nggak melakukan potong-potong kabel sama sekali. Tapi ini bisa membantu kalian untuk nge-charge handphone kalian di dalam mobil dengan cepat. Oke kalau gitu, langsung aja kita buktikan gimana akses ini berfungsi dengan baik dan juga bisa nge-charge handphone kalian dengan cepat di mobil. Langsung aja kita lihat. Langsung aja kita lihat. Oke sahabat oto tadi udah kita lihat nih mulai dari penjelasan USB fast charging, terus ada juga wireless charging-nya. Nah terus bahkan kita tadi juga udah tes di mobil secara langsung. Kalian bisa lihat gimana itu bisa nge-charge handphone kalian dengan cepat. Dan pastinya dengan video ini kalian udah tau kan kenapa kita harus pasang aksesoris mobil. Karena aksesoris mobil itu nggak hanya tentang mengubah penampilan aja, tapi banyak yang menambah fungsi juga, melindungi, bahkan juga mempengudah kalian saat berkendara nih sahabat oto. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk melakukan pemasangan aksoris tadi ataupun aksoris lainnya dari Oto Project, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Gires di Rukus USB Blok In nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan buat kalian yang berada di luar kota ataupun jaraknya cukup jauh dari Oto Project Gires, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Gires di kota kalian di seluruh Indonesia. Karena Oto Project itu aksesnya udah ada dari Aceh sampai Papua. Jadi tapi pastikan nih barangnya adalah barang asli dari Oto Project. Buat kalian juga yang pengen pembelian share online, itu bisa banget sahabat oto karena kita ada di Shopee, Tokopedia, dan juga bibinya Oto Project. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti konten-konten menarik dari Oto Project, baik itu tips dan trik, edukasi, dan juga aksoris-aksoris menarik lainnya dan juga terbaru dari Oto Project di akun media sosial Oto Project, yakni di Instagram dan juga TikTok-nya Oto Project. Ingat, jangan lupa untuk follow, dan juga jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel Youtube Oto Project, dan nyalakan tombol titikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren, bye-bye!